Pesawat nirawak alias drone semakin mudah didapat dan semakin murah. Ini munculkan khawatiran drone bisa disalahgunakan oleh teroris. Aerospace Systems adalah salah satu rusaan yang sedang mengembangkan teknologi penangkal serangan drone. Perusahaan ini memanfaatkan jala untuk numpuhkan drone di udara. Selain ancaman penyalahgunaan, makin banyaknya drone juga mengunculkan ancaman tabrakan. Tapi teknologi yang dikembangkan University of Southern California memungkinkan koordinasi antar drone, bahkan gerakan serentak oleh 25 drone. Gerakan serentak ini dimungkinkan oleh koding dan algoritma untuk mencegah tabrakan antar drone dan bahkan memungkinkan kerjasama. Peneliti mentargetkan kawanan drone terkoordinasi ini bisa dikerahkan untuk membantu berbagai tugas manusia. Di antaranya untuk mengemantau kebakaran hutan, memantau daerah perbatasan, dan juga mencari orang hilang. Intinya tugas yang bisa membahayakan bila dilakukan manusia. Ideanya untuk tim dengan robot adalah melakukan hal yang menarik untuk manusia untuk melakukan, atau bahkan tidak mungkin. Jadi, masuk ke bila kodak terkoordinasi, kebakaran terkoordinasi bisa melalui gap, sehingga kebakaran yang mungkin berada di atas, mungkin memiliki kebakaran terkoordinasi untuk mengembangkan kebakaran. Penggunaan drone terus dipantau Badan Penerbangan Federal Amerika, FAA, yang telah menerbitkan panduan mengenai keharusan drone tetap bisa dilihat pengemudi serta pembatasan ketinggian terbang. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA